Kebetulan juga saya, tadi saya mau koreksi sedikit, bahwa saya ini sebetulnya staffnya atas sepedagangan, bukan atas sepedagangan, waktu tahun 2017. Kemudian, kalau misalkan tadi sedikit apa yang telah dikatakan oleh Pak Dr. Rudy bahwa memang waktu saya kuliah juga jurusan dokumen rasional paling dikit, Pak. Salah satu paling dikit lah. Karena memang mungkin, ya itu tadi benar juga kesulitan dia pas terakhir-terakhirnya itu ada ujian kompre yang di program khususan yang lain tuh, kalau di Universitas saya yang dulu itu nggak ada. Memang ini kayaknya sudah disetting seperti itu. Karena memang ini bagus juga, rekan-rekan mahasiswa. Sebab, apa namanya, ini bisa membantu. Bisa membantu apalagi kalau tertarik untuk bergelut di bidang organisasi internasional. Memang banyak-banyak sekali manfaatnya. Kemudian saya memang dari, sebetulnya saya ini mengenal WTO itu sudah dari tahun 2007, waktu saya mengambil S2. Karena saya bekerja di Kementerian Perdagangan, maka saya mengambil mata kuliah atau S2 saya mengenai perdagangan transasional. Kebetulan waktu kuliah ada satu mata kuliah yang memang belajar mengenai World Trade Organization itu sendiri. Kemudian, kalau boleh saya akan sedikit share screen, ada PowerPoint, mengenai introduction to WTO, sedikit mengenai WTO. Nah, ini sedikit fakta mengenai WTO. WTO ini kantornya atau markasnya ada di Jenewas, di Switzerland. Lalu mulai beroperasi ini sejak tanggal 1 Januari 1995 atau sejak perjanjian pembentukan World Trade Organization ini diberlakukan oleh para anggotanya. Sampai saat ini, WTO sendiri ada 164 anggota, mewakili 98% dari perdagangan dunia. Dan mungkin yang sedikit unik di sini adalah anggota WTO ini tidak semuanya negara. Paling tidak ada dua yang berbentuk customs union. Atau, sorry, bukan customs union, customs territory, wilayah kepabeanan. Yaitu Hong Kong dan China Taipei. Kemudian bahasa resminya, ini tiga, Inggris, Perancis, dan Spanyol. Lalu sedikit mengenai definisi WTO, ini adalah organisasi internasional. Ini sebetulnya tujuannya adalah mendorong kelancaran arus perdagangan antara anggota untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Fungsinya dari definisi yang ada adalah, pertama mengadministrasi perjanjian WTO, karena di perjanjian pembentukan WTO itu turunannya ada banyak. Ada yang utama itu general agreements on tariff and trade. Kemudian ada lagi banyak perjanjian, misalkan anti-dumping, mengenai safeguard, mengenai subsidi, mengenai intinya adalah kelancaran perdagangan. Dan ini fungsi yang kedua adalah forum negosiasi perdagangan, karena memang dunia ini berkembang, perkembangan zaman ini pesat, dan WTO sendiri adalah perjanjian yang dihasilkan tahun 1995 untuk yang utama. Kebetulan di tahun 2013, waktu konferensi tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali, ini lahir satu perjanjian baru, Trade Facilitation Agreement. Jadi ini salah satu hasil dari forum negosiasi perdagangan adalah Agreement on Trade Facilitation, atau Trade Facilitation Agreement yang lahirnya ini di Bali pada tahun 2013. Disetujui di Bali tahun 2013. Itu salah satu contoh. Sekarang pun masih berlanjut negosiasi perdagangan, antara lain mengenai e-commerce, dan mengenai jasa juga, masih banyak forumnya, dan ini masih berlanjut terus. Jadi diharapkan memang akan ada perjanjian-perjanjian baru di bawah perjanjian pembentukan WTO itu sendiri. Kemudian ada penanganan sekitar perdagangan, sebagaimana kita tahu juga implementasi dari perjanjian-perjanjian itu kan tidak semuanya sama. Interpretasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain itu tidak sama. Dan banyak juga mungkin karena kepentingan-kepentingan nasional di masing-masing negaranya, itu jadi memang sengaja atau tidak disengaja itu menyalahi aturan atau melanggar komitmen yang telah dibuat di WTO itu sendiri. Kemudian fungsi yang lainnya adalah memonitor kebijakan perdagangan nasional. Di sini adalah salah satu fungsi utama WTO, karena memang semua peraturan perdagangan sebetulnya di antara para anggota WTO ini, memang ada kewajibannya dikomitmenkan untuk dinotifikasikan, diberitahukan ke WTO. Nah ini untuk menjalankan fungsi monitor kebijakan perdagangan masing-masing anggota. Kemudian juga yang unik adalah adanya bantuan teknis atau technical assistance dan pelatihan untuk anggota-anggota yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Lalu tentunya ada juga kerjasama dengan organisasi internasional lainnya, sebagai contoh kerjasama dengan World Customs Organization untuk hal-hal mengenai pengklasifikasian produk. Jadi perdagangan barang di dunia ini ada yang namanya harmonisasi system, nomenklacur untuk barang. Nah kita bekerjasama juga dari WTO sendiri, Sekretariat WTO, bekerjasama dengan Sekretariat WTO atau World Customs Organization tentunya untuk mendapatkan atau menentukan definisi-definisi barang yang akan diatur. Sebagai contoh, di bawah WTO pun ada Information Technology Agreement. Nah ini untuk mengetahui produk-produk IT itu apa aja, ini kita Sekretariat WTO bekerjasama dengan World Customs Organization. Kemudian kita berbicara mengenai tujuan WTO, ini ada di pembukaan dari Marrakes Agreement Establishing the World Trade Organization, antara lain ini menaikkan taras hidup, kemudian juga memastikan ketersediaan lapangan kerja, lalu memastikan pertumbuhan volume pendapatan dan permintaan dari satu negara, lalu juga memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, seraya mengutamakan juga sumber daya alam. Ini terkait dengan sustainable development-nya atau pembangunan keberlanjutan. Kemudian juga salah satu yang memang unik juga di WTO adalah mengenali pemberian spesial and differential treatment untuk anggota yang berkategori negara berkembang dan negara kurang berkembang. Lalu kita ke prinsip-prinsip dasar WTO, ini ada beberapa, non-diskriminasi, ini adalah prinsip utama dari WTO, yaitu bahwa perlakuan lebih baik yang kita berikan ke satu negara anggota, ini harus kita berikan ke negara anggota yang lain. Ini adalah yang dikenal dengan prinsip most favorite nation. Ini untuk barang yang masuk ke dalam wilayah suatu negara anggota. Kemudian apabila barang itu sudah masuk ke dalam suatu negara anggota, nah ini adalah prinsip non-diskriminasi yang kedua, yaitu adalah national treatment. Di sini maksudnya adalah barang yang sudah masuk, yaitu produk impor, tidak boleh didiskriminasi dengan produk ke dalam negeri. Jadi ini harus ada perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi. Kemudian juga perdagangan yang lebih terbuka, ini penurutan hambatan perdagangan. Jadi sebetulnya inti dari WTO itu adalah penurunan tarif. Tujuan utamanya adalah itu, penurunan tarif masuk atau tarif impor yang dikenakan oleh negara anggotanya. Namun demikian, banyak sekali ya, karena ini mungkin karena didasari oleh kepentingan nasional, mungkin juga karena industri dalam negeri yang kurang siap. Jadi ini banyak negara anggota juga yang memasang dalam tanda petik hambatan-hambatan perdagangan melalui peraturan-peraturan di negaranya. Nah ini yang harus diadministrasi dalam melalui WTO adalah perdagangan yang lebih terbuka. Menurunkan hambatan-hambatan perdagangan dan mencoba memasang hambatan perdagangan itu hanya dalam bentuk tarif. Itu adalah idealnya dari WTO sebetulnya. Kemudian juga trend prediksi dan transparan, prinsip yang selanjutnya. Ini dengan prediktabilitas dan transparansi akan tentunya mendorong investasi, terciptanya lapangan pekerjaan, dan konsumen dapat manfaat dari kompetisi. Salah satunya contoh yang paling nyata adalah tersedianya barang dengan pilihan yang lebih banyak dan harga yang lebih terjangkau tentunya atau lebih murah. Kemudian juga ini lebih kompetitif, prinsip dasar WTO, karena WTO ini juga tugasnya membuat aturan tentang mana ketentuan fair dan tidak fair, dan konsekuensinya, sekali lagi untuk membentuk perdagangan yang lebih kompetitif. Kemudian juga ada manfaat yang lebih untuk negara kurang berkembang, ini adalah perlakuan khusus. Jadi memang tingkat pembangunan antara negara anggota WTO itu tentunya tidak sama, satu sama lain. Mengingat ada 164 anggota WTO, dan kategorinya pun dari negara maju ada, dari negara berkembang juga ada, dan negara kurang berkembang, atau least developed countries juga banyak. Makanya itu yang kita sepakat di sebelum tahun 1995 itu dikasih special and differential treatment, pelakuan khusus, dan berbeda bagi negara kurang berkembang, dan juga negara berkembang. Mungkin di sini kalau misalkan teman-teman mahasiswa mendengar mengenai WTO yang sekarang ini sedang ada krisis kepercayaan dari negara-negara dunia, salah satunya adalah mengenai special and differential treatment untuk negara berkembang dan kurang berkembang ini. Karena sebagaimana kita ketahui, China ini kan masuk ke dalam negara berkembang di WTO ini. Sementara Amerika sebagai negara maju melihatnya bahwa seharusnya China sudah naik kelas. Tapi mengingat bahwa pengklasifikasian negara berdasarkan pembangunan di WTO itu adalah self-declare atau pernyataan dari negara itu sendiri, maka negara-negara berhak untuk menyatakan dirinya sebagai negara maju, negara berkembang atau negara kurang berkembang. Kemudian juga melindungi lingkungan. Ini ada juga salah satu prinsip dasar WTO yang tertulis di bagian pembukaan perjanjian untuk WTO, itu adalah juga melindungi lingkungan. Jadi diperbolehkan untuk para anggota WTO ini menetapkan suatu peraturan yang kelihatannya menghambat perdagangan, namun alasannya adalah dapat dibenarkan karena untuk melindungi lingkungan. Lalu kemudian, ini sedikit mengenai lini masa WTO, sebelum menjadi WTO, itu ada di tahun 47, cikal bakalnya WTO adalah General Agreement on Tarif and Trade. Sekarang pun masih ada, masih diadopsi di perjanjian pembentukan WTO, karena ini sebagai dasar. Di sini adalah sebagai penurunan tarif, komitmen penurunan tarif dari negara-negara anggota. Ini sedikit sejarah mengenai GART, itu adalah dasarnya karena setelah Perang Dunia Kedua, ada ketidakstabilan, ekonomi, banyak negara yang menerapkan proteksionisme dalam perdagangan luar negerinya. Nah ini diharapkan sebagai solusi untuk mengurangi hambatan perdagangan khususnya dalam bentuk penurunan tarif. Lalu, perundingan ini berjalan terus, ada yang namanya Kennedy Round, tahun 64-67, sekali lagi ini untuk merefleksikan perkembangan zaman. Ini adanya ketentuan tarif, anti-dumping, dan perdagangan dan pembangunan. Lalu juga berkembang lagi di tahun 73-79 melalui perundingan Tokyo atau Tokyo Round. Ini cakupan perjanjiannya ini meluas lagi, mencakup adanya safeguard, dan di Tokyo Round ini menjadi dasar atau perangka perjanjian WTO yang ada saat ini. Lalu tahun 86 sampai dengan 94 ini adalah sebetulnya ada perundingan Uruguay atau Uruguay Round. Ini yang menjadi cikal bakal dari perjanjian pembentukan WTO. Perjanjian pembentukan WTO sendiri itu disetujui di kota Marrakes di Morocco, namun itu ibaratnya tinggal penandatanganan perjanjian. Namun untuk perundingannya ini namanya Uruguay Round. Lalu setelah pasca tahun 95, setelah WTO terbentuk, ini ada perundingan-perundingan lagi. Nah tahun 2001, kira-kira pada konferensi tingkat Menteri WTO yang ke-3 atau 4, ini ada perundingan di Doha, Qatar. Nah ini perundingan di putaran Doha ini memfokuskan untuk isu penggangunan dan menaruh perhatian lebih pada kebutuhan negara berkembang dan negara kurang berkembang. Karena memang ini saat ini di WTO ini kelihatannya negara berkembang dan negara kurang berkembang ini kurang puas dengan perjanjian WTO yang ada. Karena ada terjadi asimetris yang negara berkembang dan kurang berkembang ini berpendapat bahwa ini perjanjian WTO yang ada sekarang ini lebih menguntungkan negara-negara maju. Mungkin pada saat perundingan ada yang miss atau memang negara majunya terlalu advance pemikirannya sehingga terlewat oleh anggota negara berkembang dan kurang berkembang ini memang bisa dipelajari kembali. Namun demikian adanya sekarang ini terjadi semacam dalam tanda betik ketidaksukaan dari negara berkembang dan negara kurang berkembang. Contohnya di sekarang ini banyak usaha untuk memperbaikinya melalui perjanjian perdagangan pertanian di bawah WTO agreement. Lalu, ini secara umum pengambilan keputusan di WTO ini dilakukan secara konsensus. Kalau konsensus itu, kalau boleh berbagi pengalaman, saya waktu kuliah dulu, waktu kuliah mengenai WTO, saya nggak ngerti konsensus itu seperti apa ya. Konsensus seperti apa? Begitu saya bergabung di perutusan tetap Republik Indonesia di Jenewa sebagai staff atas perdagangan, saya baru tahu konsensus itu berarti ketua meeting, ketua pertemuan atau ketua sidang, itu kira-kira mengajukan satu pendapat untuk diputuskan. Nah, konsensus itu ternyata sesederhana, karena semua member diem. Semua member diem, berarti konsensus terjadi. Jadi ini sudah ada persetujuan, kira-kira seperti itu. Jadi konsensus itu kita nggak harus mengutarakan pendapat di pertemuan-pertemuan itu. Kalau kita diem, itu udah mencapai satu konsensus. Ternyata sesederhana itu. Waktu saya kuliah ini konsensus maksudnya seperti apa ya? Apakah kita harus di pertemuan itu kita harus mengutarakan pendapat? Mengutarakan pendapat juga boleh, tapi kalau misalkan kita diem pun berarti kita menerima dan konsensus itu tercapai. Kemudian, kalau misalkan pengalaman kami, pemerintah di WTO ini kan sesuai dengan prinsip-prinsip WTO yang telah saya sajikan sebelumnya adalah bahwa memang pemerintah itu menjaga kepentingan kita, menjaga kepentingan nasional, baik pada saat perundingan, pada saat monitoring kebijakan, dan pada saat penyelesaian sengketa perdagangan. Dan mungkin untuk WTO sendiri, salah satu mengapa pentingnya WTO itu adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Karena mekanisme penyelesaian sengketa di WTO ini akan ada hasilnya. Apabila kita misalkan tidak menganggap bahwa kebijakan Amerika ini atau kebijakan negara WTO lain menghambat ekspor produk Indonesia, kita bisa membawanya ke mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, dan apabila kita dimenangkan melalui penilaian-penilaian panelis dan panelis untuk tingkat awal dan upgrade body untuk tingkat banding, maka kita bisa melakukan tindakan retaliasi atau balasan. Dan ini disepakati oleh seluruh anggota WTO. Mungkin itu yang membedakan WTO dengan organisasi internasional lainnya. Dan ini memang nyata, tindakan balasannya itu nyata karena memang tindakan balasan yang diambil setelah melalui proses penyelesaian sengketa itu memang diadopsi oleh seluruh anggota WTO. Jadi, kalau misalkan kita menseketakan lagi-lagi ini karena kelancaran arus perdagangan terganggu, nah ini asal melalui mekanisme yang sudah ditentukan, tentunya kita akan bisa melakukan tindakan balasan. Dan ini juga mungkin salah satu asalnya dari mungkin dari tahun 47 ke belakang itu. Karena kan kalau misalkan kita ambil tindakan balasan secara unilateral tanpa melalui suatu mekanisme penyelesaian sengketa ini kan tentu akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalkan di WTO sendiri, ya ada mekanismenya dan ada hak yang dimiliki oleh negara anggota untuk melakukan tindakan balasan. Kemudian kalau misalkan pengalaman kami sebagai staff atas perdagangan melalui sidang-sidang yang ada, karena di WTO ini ada banyak sekali komite-komite. Jadi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada di WTO, ada satu komite, kebetulan saya menangani, waktu itu menangani komite on import licensing. Nah di sini sedikit, kalau boleh ini saya share pengalaman adalah salah satu komite yang bagi Indonesia ini, kita ini sedikit kewalahan. Karena banyak sekali ada beberapa peraturan Menteri Pedagangan atau peraturan Menteri Kominfo, peraturan Menteri yang lain ini yang dianggap oleh negara anggota lain menghambat eksportasi produk mereka. Nah ini yang memang harus kita hadapi. Tentunya kita sebagai, saya juga dulu sebagai mahasiswa hukum, kita memiliki latar belakang pendidikan fakultas hukum, tentu kita harus melihat keperaturan kita sendiri. Itu yang pertama, karena juga ini untuk misalnya tidak langsung melindungi kepentingan kita apabila komplain-komplain mereka ini naik ke tingkat penyelesaian sengketa di WTO. Nah ini memang yang uniknya, dan yang kalau boleh sih, kalau misalkan teman-teman mahasiswa tertarik, memang ini tantangannya besar, namun demikian ada kepuasan-kepuasan tersendiri lah. Karena kalau misalkan saya sendiri sih, saya jadi, saya senang paling, karena posisi saya dengan Amerika, posisi Indonesia dengan Amerika di WTO itu sama. Walaupun mereka negara maju, Indonesia masih negara berkembang, namun kita dalam berdiskusi, dalam berargumentasi, ini kita equal footing, posisinya sama. Mungkin itu yang, apa namanya, mungkin ada beberapa orang yang suka akan hal itu. Saya sendiri sebelumnya sih merasa terjerumus di pekerjaan yang sekarang ini, tapi paling tidak, ya menikmati juga, menikmati juga, bertemu dengan diplomat-diplomat dari negara maju, negara berkembang, negara kurang berkembang, dengan berbagai latar belakang kepentingan nasional mereka. Tentu kita juga menjaga, melindungi kepentingan nasional kita. Itu yang memang, memang ada, ya ada baiknya juga. Nah itu yang kita lakukan dari pemerintah untuk di WTO. Memang bedanya dengan organisasi internasional lain, yaitu ada dampak nyatanya. Apa yang kita sampaikan, khususnya pada sangat mekanisme penyesaian sengketanya. Mungkin demikian, Pak Bayu, Pak Moderator, yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami senang menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, terkait WTO, apaan saja, apakah yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan oleh sekretariat WTO, dan yang lainnya, sepanjang mengenai WTO. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jeremy. Ini informasi yang sangat menarik sekali, ya. Saya yakin buat kami dan pekan-rekan mahasiswa ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar, gitu ya. Membuktikan apa ya. Benar nggak sih yang diomongin Pak Jeremy ini, seperti itu. Apa praktek-praktek itu, apakah sesulit itu, kemudian bagaimana bernegoisasi dengan pihak-pihak atau negara lain, seperti itu. Yang artinya juga bisa melibatkan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi bangsa kita, seperti itu. Yang sebenarnya memang tangan Pak Jeremy inilah yang menjadi garis terdepan kita, ya, di dalam perundingan-perundingan internasional, khususnya di organisasi-organisasi internasional. Baik, banyak sekali yang saya sudah ingin tanyakan, tapi pertanyaan saya persilahkan dulu ke mahasiswa dan mahasiswi. Jika ada pertanyaan, boleh langsung hidupkan mikrofon dan tunjuk tangan, atau langsung saja silahkan sebelum saya bacakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Bagas. Ya. Izin bertanya. Terima kasih, Pak, atas paparan materinya. Nama Bagas Pardana Siregar, dari semester lima mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa salah satu fungsi WTO adalah dia sebagai pengawas daripada kebijakan perdagangan nasional negara-negara anggota, termasuk Indonesia. pertanyaannya, sebatas mana sih pengawasan tersebut dikaitkan dengan prinsip kedaulatan gitu kan, independensi Indonesia dalam membentuk misalnya suatu peraturan terkait dengan perdagangan nasional. peraturan WTO sejauh mana dia bisa masuk atau, maaf, kata-katanya, mengintervensi daripada kebijakan perdagangan nasional negara anggota, termasuk Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Dikaitkan dengan prinsip kedaulatan maksud saya, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas Bagas. Mungkin langsung saja, Pak Jeremia, biar tidak terputus. Disilah. Terima kasih, Mas Bagas, atas pertanyaannya mengenai sejauh mana pengawasan dari yang bisa dilakukan oleh WTO. Mungkin maksudnya di sini adalah notifikasi. Jadi kita sebagai anggota WTO di setiap perjanjian, perjanjian WTO, peraturan WTO ini ada kewajiban untuk notifikasi. Nah, ini monitoringnya adalah melalui kita sebagai negara anggota menotifikasikan peraturan yang diterbitkan mengenai perdagangan ataupun terkait perdagangan. Lalu melalui pertemuan-pertemuan di WTO, ini dibahas. Di bahasa sekretariat WTO, kompilasi notifikasi yang masuk ke WTO, kemudian dibahas di pertemuan-pertemuan. Lalu ini kan akan kelihatan nih. Nah, apa namanya, prakteknya adalah sebelum pertemuan, mata agendanya disebar. Semua dokumen yang akan dibahas di pertemuan dimaksud, itu akan disebar. Dan semua anggota WTO bisa melihatnya. Nah, ini kebetulan, bukan kebetulan, maksudnya negara-negara maju ini tentu memiliki sumber daya manusia yang baik, yang bisa men-screen. Nah, ini kita juga sebagai pengalaman, ini bisa terlihat bahwa memang Amerika Serikat itu di WTO terlihat seperti polisi dunia. Karena sumber daya manusianya yang baik, jadi dia hampir setiap notifikasi itu dikomentarin sama delegasi dari Amerika Serikat. Baik itu yang positif, mereka mengapresiasi, maupun yang mereka anggap peraturan yang dari anggota WTO lain ini menghambat. Jadi hanya sejauh itu, Mas. Sejauh itu. Dan mereka tentu mendasarinya dengan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam WTO itu, yang negara anggota sudah mengikatkan dirinya, sudah mengkomitmenkan dirinya ke dalam WTO, dan tentunya kita sendiri sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang 794 mengenai kebentukan Organisasi Pedagangan Dunia atau WTO. Jadi ya sejauh itu. Jadi dari pertemuan-pertemuan melalui fungsi monitoring sebetulnya, bukan pengawasan. Jadi fungsi monitoring, nanti ini menjadi bahan bagi negara-negara maju apabila memang mereka sudah benar-benar merasa bahwa pelaku usahanya tidak bisa masuk pasar Indonesia, misalkan contohnya. Dari biasanya itu berasal dari situ, dari fungsi monitoring. Ya, dari notifikasi itu. Nah itu tentunya kalau mereka membawa ke tingkat yang lebih tinggi dalam arti penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa, ya memang bisa sejauh itu. Tapi di sekretariat sendiri hanya mengkompilasi masukan atau notifikasi dari para anggota untuk kemudian dibahas di pertemuan-pertemuan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak, Pak, jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jiremi. Jadi ada kewajiban ya dari negara-negara itu untuk notifikasi kalau ada peraturan baru ya dari nasional ya? Idealnya seperti itu, Pak Bayu. Cuman kalau saya boleh sharing, kita juga untuk masalah notifikasi ini kita bukan termasuk anggota yang baik dan matuh sepenuhnya. Karena ya banyak juga peraturan-peraturan mengenai impor yang sebetulnya kita bisa dibilang ada kemungkinan melanggar komitmen WTO, tapi itu diperlukan untuk industri nasional mungkin di situ. Jadi idealnya atau kewajibannya memang untuk menotifikasikan. Cuman kalau misalkan untungnya penyelesaian sengketa di WTO itu ya ada beberapa persyaratannya antara lain untuk maju ke penyelesaian sengketa itu harus ada substansial trade interest yang terganggu. Jadi kalau misalkan cuman masalah teori satu negara tidak notifikasi tapi tidak ada dampaknya ini nggak bisa juga dibawa ke penyelesaian sengketa. Mungkin seperti itu. Oke baik. Terima kasih Mas Jeremy. Mbak Dewi Indah sudah raise hand kayaknya. Silahkan. Selamat sore Pak Jeremy, izin bertanya. Saya Dewi Indah dari semester lima Pak. Saya ingin bertanya. Jadi saya pernah baca suatu perjanjian yang namanya SPS Agreement. Kalau tidak salah SPS Agreement itu merupakan suatu perjanjian tentang sanitari dan asusannya. Tapi itu berlaku di antara anggota WTO gitu Pak. Kalau tidak salah itu mengatur tentang gimana misalnya kayak kalau saya tidak salah baca kayak impor ekspor gitu. di tengah kalau misalnya ada kayak penyebaran virus atau disis gitu Pak. Jadi kalau yang saya ingin tanyakan nih misalnya satu negara ini. Misalnya ada satu negara contoh misalnya Brazil. Terus di Brazil kena flu babi. Terus dia melakukan misalnya... Ya flu babi terus di negara itu misalnya dia melakukan kayak ekspor daging babi tersebut ke negara-negara lain. Tapi negara-negara yang lain itu menolak dengan alasan takut terkontaminasi dan segala macam. Nah apakah ada standarisasinya begitu Pak? Karena untuk mengetahui apakah itu benar-benar terkontaminasi atau tidak. Dan apakah standarisasi itu harus di... Gimana harus di declare secara internasional begitu Pak? Baik. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin saya belum berbicara mengenai... Apa namanya secara keseluruhan mengenai Agreement Establishing the World Trade Organization. Atau perjanjian pembentukan WTO. Jadi perjanjian pembentukan WTO ini adalah... Apa ya kalau boleh dibilang adalah bagian perjanjian utamanya. Namun di bawah Agreement Establishing Marrakes Agreement Establishing WTO itu banyak sekali perjanjian-perjanjian. Antara lain yang paling utama adalah General Agreement on Tariffs and Trade atau GAT. Kemudian ada lagi SPS Agreement, TBT Agreement, lalu Agreement on Import Licensing, lalu juga ada Trade Related Interactual Property Rights Agreement, dan lain-lain. Nah mengenai SPS Agreement ini adalah... Atau Sanitary and Phytosanitary Agreement ini adalah mengenai perjanjian yang terkait dengan masalah sanitari, sanitasi, atau kesehatan. Ini khususnya untuk produk pertanian atau produk makanan. Nah terkait contohnya mengenai flu babi di Brazil dengan kaitannya ekspor babi atau produk babi dari Brazil. Nah ini memang ini terkait perjanjian SPS atau SPS Agreement ini memang diatur bahwa tentunya ada standar-standar internasional yang harus dipatuhi. Namun demikian, kalaupun tidak ada standar internasionalnya, kita sebagai negara anggota melalui perjanjian SPS ini tentu kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan atau menetapkan peraturan-peraturan untuk menetapkan standar-standar keselamatan yang kita pandang baik, yang Indonesia pandang baik dalam hal ini. Namun tentunya yang kita lihat pertama terkait SPS Agreement ini adalah ada nggak standar internasionalnya atau standar regionalnya, itu yang diambil sebagai contoh. Kalau nggak ada, baru kita bisa menetapkan suatu kebijakan atau peraturan, tentu justifikasinya adalah untuk keselamatan kesehatan manusia dalam hal ini, dalam contoh ini. Mungkin demikian, mudah-mudahan menjawab. Ya, SPS Agreement ini kayaknya kita pernah case juga ya, dengan, kalau nggak salah dengan Australia ya Mas Jeremi ya? Ya. Dengan daging sapinya ya, kalau tidak salah ya? Kemudian ada case Jepang dan Korea tentang ekspor-impor ikan tuna, kalau tidak salah itu juga pakai SPS Agreement. Nanti Mbak Dewi mungkin buka, langsung buka DSB-nya aja gitu ya Mas Jeremi ya? Oke, sebelum ke Mbak Rasti, Mbak Rasti sudah tujuk tangan, ini ada pertanyaan yang menarik, Pak Jeremi. Ini saya baca karena kasus sekarang ini sedang marak tentang Perancis, Pak Jeremi. Ini bagaimana negara-negara Arab yang boycott produk-produk dari Perancis? Apakah hal ini bisa dibawa ke WTO dan tentang tindakan balasan? Nah, seperti itu mohon masukkan ya Mas Jeremi. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Galuh ya. Mbak Galuh ya. Ini mengenai keadaan yang sekarang ini, boycott produk-produk Perancis dari negara-negara Arab. Tentunya kalau kita lihat perjanjiannya, karena mengingat inti dari WTU itu adalah kelancaran arus perdagangan dan tidak boleh ada hambatan perdagangan dalam bentuk jumlah. Nah, ini sebetulnya memang bisa dipersangkatakan oleh Perancis. Kalau benar-benar tadi lagi, seperti saya sebutkan sebelumnya, ada dampak ekspor-ipor di Perancis yang besar. Yang merugikan pelaku usaha di Perancis ini bisa dibawa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Namun demikian, negara-negara Arab pun bisa mengajukan alasan-alasan sebagai justifikasi. Nanti tinggal para panelis atau para anggota atlet body untuk menilai. Kira-kira bisa nggak dijustifikasi tindakan yang diambil oleh negara-negara Arab. Karena memang ini banyak sekali, ada pengecualian di perjanjian WTO, ada general exception dan security exception. Mungkin saja lebih jauh negara-negara Arab bisa mengambil pengecualian security atau keamanan atau security exception. Karena di WTO sendiri sekarang ada kasus antara Qatar dan Arab Saudi. Ini mengenai tips atau haki kekayaan intelektual dari siaran-siaran bola yang ada di Qatar disadap sama Arab Saudi. Nah ini menarik justifikasi dari Arab Saudi adalah demi keamanan nasional. Jadi menurut Arab Saudi diperbolehkan. Nah seperti itu memang bisa dilakukan, bisa dilakukan apabila Perancis mau membawanya ke perjanjian sekretar bisa. Tapi mesti dilihat kira-kira benar-benar mengganggu apa tidak. Mengganggu perdagangan apa tidak. Kalau misalkan sedikit saja tentu tidak beralasan. Namun demikian juga negara-negara Arab juga asal ada justifikasi yang pas. Tentunya saat ini saya tidak bisa menilai kira-kira gimana. Tapi tindakan yang diambil ini bisa dipersengketakan di WTO. Tapi juga kalau justifikasinya pas, bisa dibenarkan juga berdasarkan penilaian dari penyesuaian sekretar di WTO. Baik. Terima kasih Mas Jeremy. Mbak Rasti mungkin mau langsung tanya silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izi memperkenalkan diri. Nama saya Rasti Putri Januatuti. Angkatan 2018 Master 5. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Saya pernah mendengar dari Direktur Jenderal WTO, Pak Roberto, bahasanya beliau mengatakan perdagangan lintas batas dan arus investasi itu memiliki peran dalam upaya dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang. Kemudian dalam kondisi pandemi sekarang merupakan suatu tantangan global, terutama dalam bidang perekonomian. Maka lalu bagaimana, Pak, peran WTO dalam memungkinkan negara-negara untuk saling membantu membawa pemulihan ekonomi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Rasti, atas pertanyaannya. Mungkin peran WTO di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini adalah terkait dengan fungsi monitoringnya. Jadi nanti di WTO ini di-screening peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara anggota terkait perdagangan untuk terkait atau hubungan dengan situasi pandemi COVID-19 ini kan lagi-lagi harus dinotifikasikan ke WTO. Namun demikian, Sekretariat WTO juga secara proaktif telah mengumpulkan informasi minimal dari informasi resmi dari website para negara anggota WTO untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang diambil oleh negara anggota di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masih dalam batas-batas ketentuan-ketentuan WTO dan dapat dijustifikasi. Ini contohnya sebagai termasuk di pengecualian umum atau general exception. Namun juga tentunya kan peraturan atau kebijakan yang diambil ini kan diharapkan sementara selama adanya COVID-19 ini untuk yang masalah mengenai kebijakan-kebijakan yang menghambat perdagangan. Nah ini adalah fungsi WTO atau peran WTO ini untuk kembali mengingatkan negara anggota WTO untuk bekerjasama. Tentunya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung kelanjaran arus perdagangan untuk tentu tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi. Mungkin seperti itu. Jadi intinya adalah monitoringnya dari fungsi WTO yang ada sekarang. Untuk kedepannya tentunya ini akan dirundingkan antara para anggota untuk kira-kira peran apa yang mesti ditambahkan ke WTO dalam kaitannya menghadapi situasi pandemi global. Demikian Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Jeremy. Ada lagi Mas Jeremy. Ini banyak sekali pertanyaan ya Mas Jeremy ya. Ini berkenaan dengan dari Sewaluddin Al Rashid. Bagaimana spesial treatment pada least developed country? Perlakuan khusus seperti apa yang diberikan oleh WTO? Mungkin berkenaan dengan doha-doha round ini ya Pak Jeremy ya. Silakan Pak Jeremy. Banyak sekali ya perlakuan khusus yang diberikan negara kurang berkembang. Misalkan untuk beberapa perjanjian yang baru ini ada semacam grace period untuk misalkan untuk jangka waktu tertentu misalkan 5 atau 10 tahun itu tidak diberlakukan untuk negara kurang berkembang. Kemudian juga ada ketentuan yang mendorong negara maju untuk memperlakukan produk-produk dari negara kurang berkembang itu lebih fleksibel. Misalkan persyaratan-persyaratannya bisa dibantu untuk dapat masuk ke negara-negara maju. Kira-kira contoh-contohnya seperti itu. Keringanan-keringanan penerapan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian yang ada di WTO. Di luar kapasiti building ya. Karena memang melalui WTO ini, negara-negara maju ini salah satu cara mereka menyembongkan diri adalah dengan memberikan kapasiti building dan melaporkannya di pertemuan-pertemuan. Dan itu diberikan kepada, tidak hanya negara kurang berkembang, negara berkembang juga banyak mendapatkan bantuan dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan WTO. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Mas Jeremy. Yang lain dipersilahkan jika ada pertanyaan kembali. Ini ada Pak Jeremy dari Resma. Dia bertanya mengenai trade restriction pada saat pandemi sekarang. Apakah diperbolehkan untuk melakukan trade restriction saat WHO tidak merekomendasikannya? Baik, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin untuk hambatan perdagangan di saat pandemi ini ya. Ini lagi-lagi kembali ke masing-masing negara anggota WTO. Karena memang ada pengecualiannya. Namun demikian, dari pengecualian itu kan harus berdasarkan penilaian-penilaian atau hal-hal yang ilmiah. Harus ada bukti-bukti ilmiahnya dulu bahwa hambatan perdagangan yang dipasang itu memang beralasan. Nah ini yang kira-kira, walaupun rekomendasi WHO ini tidak perlu ada trade restriction, namun lagi-lagi kedaulatan negara ini kan ditetapkan oleh masing-masing anggota WTO. Namun demikian, melalui WTO pun bisa ada penilaian. Apabila ada negara anggota lain yang merasa ini telah merugikan melaku usahanya, tentunya mereka akan membawanya ke penyelesaian mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Dan di situ akan dinilai. Kira-kira justifikasinya ini bisa diterima atau enggak. Pemasangan trade restriction ini. Jadi secara gamblang harus mengikuti rekomendasi WHO atau tidak, itu saya rasa balik ke kedaulatan masing-masing negara. Apakah mau ikut rekomendasi WHO atau melihat kepentingan nasional lebih urgent atau lebih mendesak untuk dilindungi, tentu kembali ke masing-masing negara anggota WTO. Namun demikian, apabila itu memberikan dampak kerugian bagi negara anggota WTO lain, tentu bisa lagi-lagi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, bisa dalam tanda petik ketahuan apakah ini bisa dijustifikasi, trade restriction itu atau enggak. Mungkin demikian. Baik, ada lagi yang mau tanya? Dipersilahkan. Baik, satu Mas Jeremy, saya pernah mendapat kuliah dari guru besar Universitas Pejajaran, Prof. RT, beliau bilang bahwa salah satu kelemahan kita dalam bernegoisasi itu adalah SDM. Nah, saya pikir ketika ada sengketa Indonesia itu yang dikirim mungkin juga yang di WTO maksud saya, itu salah satunya mungkin Kementerian Perdagangan gitu ya, Mas Jeremy. Itu kira-kira prosesnya seperti apa ya, Mas? Apakah memang, atau kita melihat dari kasusnya, atau memang sudah diplot bahwa yang akan menjadi perwakilan itu dari Kementerian Perdagangan itu ini, 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 seperti itu? Atau memang seperti apa, Mas? Penunjukan untuk negosiatornya, seperti itu? Baik, terima kasih Mas Bayu. Kalau misalkan untuk dalam perangka penyelesaian sengketa, kalau misalkan kita lihat sejarahnya Indonesia dari kasus yang awal-awal berjalannya WTO kira-kira tahun 97-98 mengenai kasus mobil nasional Timur itu, tentu, kalau memang saya tidak mengalami, namun, karena ini kita melihat kasus mobil nasional ini sebagai satu, di Indonesia ini juga perusahaan yang kuat, karena ini salah satunya adalah milik anak mantan presiden kita, nah ini mungkin kita lihat, perkiraan saya waktu tahun 98 itu adalah memang kita merekrut lawyer asing, apalagi baru berjalan, WTO, penyelesaian sengketanya juga merupakan suatu hal yang baru buat Indonesia pada saat itu, tentu perkiraan saya ini kita memang menggunakan lawyer asing. Kemudian di tahun 2000-an kita ada kasus dengan Korea, kasus kertas itu, kita menggunakan jasa advisory center on WTO law. Itu kebetulan yang saya pernah ikut bekerja di sana, dikirim dari Kementerian Pendagangan ini. Nah, manfaat kita sebagai anggota advisory center on WTO law, ini kalau boleh dipersamakan, ACWL ini semacam LBH lah, LBH sebagai bantuan hukum yang khusus bergelut di bidang peraturan-peraturan WTO, dan ini yang bisa menerima jasa negara berkembang dan negara kurang berkembang. Nah, kita memakai jasa ACWL. Kemudian untuk beberapa kasus, seperti kasus fatty alcohol, ini produk turunan kelapa sawit, nggak ada hubungannya sama sekali dengan alkohol, tapi ini produk turunan dari kelapa sawit. Ini karena belakangnya juga ada perusahaan-perusahaan sawit yang besar, kita memang lead-nya adalah Kementerian Pendagangan, namun demikian kita bekerjasama dengan pihak pelaku usaha, karena ini juga untuk menjaga kepentingan nasional, kita berkolaborasi, dan tentunya melalui mekanisme internal, itu kita mengambil, memakai jasa lawyer asing juga. Untuk beberapa kasus juga sedemikian adanya, misalkan untuk kasus tembakau dengan Amerika Serikat, kita pakai lawyer, karena di belakangnya perusahaan noko besar, kita pakai lawyer dari Amerika. Kemudian juga untuk beberapa kasus sesudahnya juga demikian adanya, kita antara pakai lawyer asing atau pakai ACWL, yang sedikit menggembirakan adalah pada saat kita kasus dengan Vietnam dan Chinese Taipei, ini lawyer-nya adalah memang lawyer-lawyer luar, tapi lawyer Indonesia. Jadi lawyer Indonesia yang memang bergelut di bidang WTO. Nah itu memang ke depannya memang tentunya kita dari pemerintah sendiri, memang sumber dayanya ini memang mesti fokus, kalau untuk beracara atau bersidang penyesaian sengketa di WTO ini, kita memang diperlukan konsentrasi atau fokus yang memang ke situ saja, karena kita tentu adu argumennya itu nyata, Mas Bayu, di depan panelis itu nyata. Jadi kita nggak hanya menerima pertanyaan dari panelis, ini di tingkat mulanya, di tingkat awalnya, di depan panelis ini, kita langsung bisa diserang dan kita bisa menyerang. Dan ini benar-benar live. Mereka mengajukan argumentasi ini, misalkan mereka bilang Indonesia salah begini-begini. Nah itu kita harus bisa langsung jawab. Selain tulis-menulis, ada di oral hearing-nya itu, itu kita harus siap. Kita harus siap. Kalau untuk di tingkat bandingnya oleh anggota Applied Body, pertanyaan menuju ke Applied Body member-nya. Tapi itu pun kita harus siap menjawab. Kita harus siap menjawab. Dan itu yang kalau misalkan saya sendiri secara pribadi melihat pengalaman yang ada, memang ke depannya sih kita mulai bisa. Kita mulai bisa, tapi nggak bisa pemerintah jalan sendiri. Ini kalau saya lihat pemerintah jalan sendiri ini masih cukup jauh lah. Paling tidak kita bisa menggandeng konsultan atau lawyer lokal, atau mungkin saya punya pemikiran kita bekerjasama dengan universitas. Karena di universitas kan tentu ada lembaga risetnya. Nah ini kan yang memang harus kuat. Kita kan nggak bisa datang ke penyesuaian sengketa tanpa riset yang kuat. tanpa data-data yang kuat. Itu saya rasa mustahil lah kita mempertahankan argumentasi kita kalau misalkan riset kita nggak kuat. Sementara untuk di Kementerian Perdagangan sendiri, untuk penyesuaian sengketa itu dikoordinasi oleh satu subdirekturat aja. Dan isinya juga satu subdit, dua kepala seksi, dan empat pelaksana atau staff. Jadi sekitar tujuh orang. Dan itu kalau sebagai perbandingan nih, laporan pandangan mata ya Mas Bayu ya. Itu kita di depan panelis itu, kita berhadap-hadapan, meja panjang, dan ini saya ngomong Meksiko. Itu timnya banyak. Timnya banyak. Dan dokumennya ampun. Itu udah kayak bergunung-gunung lah. Itu yang harus memang kita, kalau misalkan dari pemerintah sendiri, dengan beban pekerjaan yang ada, yang lain juga, dan kasus yang mungkin datangnya, seperti kalau misalkan diketahui bersama, kita ada beberapa kasus yang berjalan sekarang ini. Tiga kasus aktif, dua dengan Uni Eropa, kita sebagai komplainan, pengugat, dan responden, tergugat, juga ada. Lalu dengan Brazil, kita belum selesai-selesai. Kutusan sudah ada. Lalu dengan Amerika Serikat dan New Zealand juga putusan sudah ada. Kita dalam tanda petik dikalahkan. Namun, ya ini uniknya memang nggak bisa. Mereka mau langsung retaliasi, ada kepentingan lain di pelaku usahanya. Apa yang mereka mau tahan? Apa produk kita yang mau mereka tahan? Apa produk mereka yang mau mereka tahan? Itu yang memang, karena ini kan hubungan perdagangan ini kan saling membutuhkan satu sama lain. Tapi paling tidak, kita punya satu organisasi yang bisa menentukan berdasarkan argumentasi-argumentasi pihak yang bersengketa, dan penilaian dari panelis atau apilat badi, tentunya kita bisa, ya ada dasar justifikasinya, kalau kita kalah atau kita menang. Kalau kita kalah, kita di dalam negeri mesti memperbaiki apa, ada dasarnya. Saya kira, seperti itu sih, kalau misalkan untuk sumber daya manusianya, tentu kita harus berkolaborasi. Tidak bisa pemerintah menangani sendiri. Paling tidak, yaitu mesti dengan lawyer, atau dengan pihak sivitas akademika, karena Anda, ya pasti ada lah ya, badan risetnya, atau unit risetnya di universitas. Itu yang mungkin, karena manfaatnya kita semua lokal, adalah kita lebih tahu. Kita lebih tahu keinginan kita apa, kita lebih tahu keadaan di dalam negeri seperti apa. Kita bisa, apa namanya, mengajukan alasan-alasan budaya kita, kebiasaan kita. Mungkin seperti itu. Sementara kalau kita, kalau saya lihat kita dari, kita bekerjasama dengan lawyer asing, mereka lebih ke, ya tentu, apa yang mereka rasakan. Budaya mereka di barat seperti apa, misalkan. dan mereka melulu lihat paturan. Mungkin itu Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jeremy. Ini menarik sekali ya, buat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, artinya, kesempatan besar, untuk bisa berkecimpung ya. Artinya, kalau mendengar dari kata Mas Jeremy tadi itu, perlu sumber daya-sumber daya yang handal sepertinya ya, untuk bisa, ya artinya berkonstribusi besar dalam pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia. Sudah 60 menit, kurang lebih kita berjalan Mas Jeremy. kira-kira tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Rudi sebagai penutup, jika ingin ada sesuatu hal yang disampaikan atau pertanyaan, dipersilakan Pak Dr. Rudi. Terima kasih Pak Bayu, tadi sudah mendengarkan pemaparan Pak Jeremy, sangat, apa namanya, sangat berharga sekali buat kita, terutama kita nih, masih tataran teori-teori ya, tataran praktik, ini kita memang perlu, siapa tahu nanti bicarak magang sama Pak Jeremy di Jenewa gitu. Kita juga pengen sebenarnya mahasiswa ini tahu terjun langsung ya, apalagi sekarang program Pak Jokowi, Presiden kita, Jokowi Duduk, mahasiswa itu ada kampus merdeka ya, jadi mereka nih harus tahu serta-serta S1 mengetahui di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa berkolaborasi juga dengan Departemen Pedagangan, kita bisa ngirim mahasiswa ke sana untuk apa namanya, mengetahui belajar lebih dalam di sana, ke depannya tidak sampai sini saja kerja sama kita, nanti kami juga, ini sebenarnya kalau gak ada pandemi, kita maunya ngundang langsung ke sini ya, biar lebih mantep lagi. Jangan bosen Pak Jeremy, dengan undangan-undangan kita ke depan, yang kita akan mengundang lagi, karena apa namanya, perkembangan-perkembangan ini tidak berhenti-berhenti sampai sini saja gitu. Dan saya terima kasih juga kepada para mahasiswa khususnya di bagian hukum internasional yang sudah mendengarkan, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita ya. Dan ini juga sebagai ajang promosi nih, bagian hukum internasional sekarang sudah meningkat dari yang 7, 8, sekarang sudah sampai 20 orang ya. Nah, tapi saya akan membatasi nanti sampai 30 aja Pak Jeremy, kekualitasnya. Dan eksklusif. Dan eksklusif. Jadi saya bilang, di bagian hukum internasional ini seperti hard fart-nya Fakultas Hukum, saya bilang. Ya, gitu Pak Bayu, sekali lagi terima kasih, nanti sendera matanya menyusul nih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Dr. Rudi kesempatannya berbagi pengalaman. Terima kasih. Mas Bayu, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa. Ya, terima kasih kembali Pak Dr. Rudi, Pak Jeremy, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih semuanya. Dengan penutup dari Pak Dr. Rudi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri Bilahi Taufiq Waldaya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Jeremy. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih.